Al-Fatihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Berjumpa kembali dengan channel Karama Islam Marilah sebelum melanjutkan pada video kali ini Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan segala kita nikmat Memberikan kita kesehatan, rezeki, serta sebagainya Semua dengan karena Allah SWT Dan tanpa bosan-bosannya juga Saya akan doakan bagi saudara-saudaraku Yang senantiasa selalu mendukung channel Karama Islam Dan mendukung dan menonton video Karama Islam Dimanapun Anda berada Semoga sahabatku selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Mendapatkan perlindungan dari Allah Dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Karama yang dirahmati oleh Allah SWT Mencari rezeki memang sudah menjadi kewajiban manusia Bagi yang hidup di dunia Namun caranya berbeda-beda Ada yang bekerja di bidang perdagangan Ada yang di bidang pertanian Perkebunan Pertambangan Ataupun di pemerintahan Serta Banyak juga yang menjadi sebagai pengusaha Nabi Besar SAW Pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama Lalu beliau menjawab Perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang Yaitu dengan tangannya sendiri Namun yang jadi masalah Usaha dengan berdagang Banyak saingannya Ada kalanya juga Dagangan kita Mengalami sepi pembeli Pada kesempatan kali ini Khusus bagi anda yang berdagang Ada zikir dan doa Yang saya khususkan Sebagai penglaris dagangan Secara Islam Bagaimana zikir dan tata caranya Yaitu sebagai berikut Perlu sahabat ingat Zikir ini bisa sahabat dibaca Seusai melaksanakan solat fartu Ataupun melaksanakan solat sunnah Namun diutamakan Ketika sahabat akan membuka Dagangan sahabat Atau membuka Hukum Yang semacamnya Maka baca Bacalah amalan ini Sebanyak 7 kali Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Saya ulangi para sahabat Semoga Semoga dengan amalan ini Bisa menjadikan sahabat sebuah batu lancatan Untuk dagangannya Bisa menjadi laris Dan barokah Amin Amin